Pemerintah berencana membangun tanggul pantai dan tanggul laut raksasa di kawasan utara Jawa dengan anggaran mencapai 164,1 triliun rupiah. Pembangunan Giant Sea Wall ini bertujuan untuk melindungi utara Pulau Jawa dari ancaman penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut. Pemerintah berencana membangun tanggul pantai dan tanggul laut raksasa di kawasan utara Jawa mulai dari wilayah timur hingga barat. Pembangunan tanggul raksasa atau Giant Sea Wall tersebut membutuhkan pembiayaan hingga 164,1 triliun rupiah. Kebutuhan pembiayaan tanggul raksasa tersebut akan dipenuhi dengan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlang Gehartarto menegaskan pembangunan tanggul raksasa utara Jawa sangat penting karena kawasan pantura Jawa menyumbang sekitar 20,7 persen produk domestik bruto Indonesia melalui kegiatan industri, perikanan, transportasi, dan pariwisata. Di samping itu wilayah pantura Jawa juga merupakan tempat tinggal penduduk yang cukup padat dengan estimasi jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa. Kawasan pantura Jawa juga menghadapi ancaman penurunan permukaan tanah atau lens subsiden bervariasi antara 1 hingga 25 cm per tahun. Di sisi lain ancaman yang juga menanti yakni kenaikan permukaan air laut sebesar 1 hingga 15 cm per tahun di beberapa lokasi serta fenomena banjirop. Jadi pertumbuhan ekonomi hampir dua kali di Maluku dan Papua. Nah, bagi kita Pulau Jawa mempunyai tantangan berat terutama daya tampung akibat erosi, abrasi, banjir, dan penurunan permukaan tanah. Penurunan permukaan tanah di pantura itu 1 sampai 25 cm per tahun. 1 sampai 25 cm. Dan kenaikan permukaan laut 1 sampai 15 cm yang mengakibatkan drop. Jadi sebetulnya dengan itu hampir setengah meter itu dipastikan di wilayah utara terutama Semarang itu banjir Pak. Pekalongan termasuk di utara Jakarta. Kawasan pantura Jawa tercatat berisikan 70 kawasan industri, 5 kawasan ekonomi khusus, 28 kawasan peruntukan industri, 5 wilayah pusat pertumbuhan industri, dan wilayah perekonomian lainnya yang akan terdampak. Jika penanganan permasalahan degradasi di pantura Jawa tidak segera ditangani dengan baik.